Halo guys, semula lagi di Latweer ini adalah power supply FG 450W tipenya 450BV 80+, apakah bagus? langsung aja kita tes power supply ini aku dapatkan dengan harga 350W dan kondisi bekas ya, barunya di Tokopedia sekarang mungkin 600-900 tergantung toko yang menjual ini untuk varian PSU ini ada juga tipe PR yang paling baru dari BV ini seri sebelumnya kalau kita lihat power supply-nya disini udah lumayan keren desainnya, terus lubang fan-nya lumayan bagus kabelnya juga udah lumayan panjang udah hitam ada yang flat juga ini peripheral terus ada 3x molek 4x setup power, terus biasa 24 pin terus 4 plus 4 pin prosesor juga ada 6 plus 2, 2 kali disini udah cukup dan untuk pengetesan kali ini aku coba bebankan menggunakan PC ini ya PC Core i7 gen 1 yang tdp-nya bangsat itu ya sama nanti aku coba VGA RX 570 yang tdp-nya sekitar 150 dan kalau kita jumlahkan nanti sekitar 300an lebih berarti kalau ini 80 plus ini bukan abal-abal dari FK ini harusnya ini nggak ada masalah ya buat ngelutnya karena kemarin aku coba pakai PSU 600 Watt dari salah satu brand yang katanya udah 80 plus 600 Watt tapi ternyata langsung drop jadi bagaimana PSU ini asal aja kita coba ya oke disini kita street processor nya kita paksa load 100% pakai bawaan CPUC ya yang kita coba di full load kan di processor dulu memakan daya sekitar 150an 157 100 sampai 160 itu baru prosesor aja 100 ini ya dan 12 volt masih aman lalu aku coba tambahkan di oh ini VGA yang terpasang ini belum di RX 570 ya ini masih pakai VGA GT 310 kalau masalah itu yang VGA sangat kecil hanya buat display oke dan disini aku coba band juga ternyata menambah di 170 Watt dan 12 volt juga masih aman oke langsung aku pasang VGA RX 570 nya agar lebih berat ya kalau disini aku ganti monitor karena monitor ku yang itu portnya nggak ada ya terpaksa lah pakai monitor ini monitor burik test-testan ini guys ya sorry sorry oke oke pertama kita street dulu processor nya agar berjalan 100% terus VGA nya juga disini pakai format kita format agar berjalan 100% juga kalian bisa lihat disitu di disini berjalan 100% juga 100% VGA 100% VGA 100% processor dan total power nya sekitar 378 Watt jadi ini udah hampir mendekati sempur semua 450 Watt kalau 80 plus ini seharusnya disini inilah batas mungkin segini lah pemakaian normal segini dan ini masih mampu ya VGA ini masih dan aku coba ini tuh aku coba 25 menit fullmark plus processor street ini 12 voltnya enggak goyang sama sekali guys 5 voltnya juga masih aman jadi Hai kayaknya PSU ini wajib direkomendasikan padahal ini bekas sudah pemakaian tiga tahunan tapi masih oke boleh juga nih FGA Oke guys jangan lupa comment di bawah sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya